Itu kan foto Arsi Gimana ceritanya sampai foto Arsi ada di dompet Dimas? Sekali lagi terima kasih Raja PT. Irwani Sejahtera Itu kan perusahaan keluarganya Raja Keluar Keluar Iya iya Pak Keluar 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 Aduh Pak Dimas kalo lagi marah-marah Serem juga Sekali lagi kamu kecewain aku Arsi Kamu sakitin hati aku Harusnya Raja tetep benci sama kamu supaya kamu bisa jadi milik aku Tapi kalo aku gak bisa milikin kamu Orang lain pun juga gak ada yang boleh bisa milikin kamu Percayalah Arsi kebahagiaan kamu cuma ada sama aku Raja itu pendusta dan gak setia Lihat aja Lihat aja nanti Kamu bakal kecewa lagi sama Raja Kenapa kamu selalu perlakuin aku kayak gini Arsi Hmm Hmm Syukurlah Pak Dimas udah tenang Kenapa sih Pak Dimas harus marah-marah si Steris itu Selamat siang bunita Iya selamat siang Pak Ini ada temennya Pak Dimas Baru datang Dia minta langsung ketemu sama Pak Dimas Makanya saya anterin disini Bapak bisa langsung saya ketemu sama Pak Dimas Mohon maaf Pak Apakah Bapak sebelumnya sudah membuat janji? Belum sih Tapi Mbak bilang aja kalau saya Iqbal datang kesini Bilang aja kalau saya Memang ada keperluan mendadak sama dia Lain ngobrol Baik Tunggu sebentar ya Pak Saya akan tanyakan dulu Halo Halo Pak Mohon maaf ini ada temen Bapak Yang bernama Pak Iqbal Ingin bertemu dengan Bapak Iqbal Ngapain ya kesini Jadi gak enak perasaan gue Gimana Pak? Tolong suruh dia tunggu di lobi Biarin saya beresin kerjaan saya dulu Nanti saya turun Iya baik siap Pak Oh iya Suruh orang OB keruangan saya juga Biar dia beresin meja saya dan kamu bantuin Baik Pak Pak Mohon maaf Pak Dimas sedang mengerjakan pekerjaannya dulu Pak Dimas bilang Bapak tunggu dulu di lobi sebentar ya Nanti jika sudah selesai Akan menemui Bapak Oke Terima kasih ya Mari Pak tunggu di lobi Saya tahu kamu masih marah sama saya Saya tahu kamu masih marah sama saya Saya minta maaf Farsi Saya minta maaf karena sudah bikin kamu khawatir Dan panik Karena saya semalaman gak pulang Seharusnya kalau kamu gak pulang Kamu bilang dulu sama aku Kamu bilang dulu sama aku Jadi aku gak khawatir Aku sampai pegadang nungguin kamu pulang di rumah Jadi masih marah Kamu gak tersentuh sama saya yang sudah menyelesaikan perpustakaan Al-Quran yang selama ini kamu hidup-hidupkan Aku sangat terharu dan bahagia dengan apa yang sudah kamu lakuin untuk TPA Aku juga berterima kasih sama kamu Raja Saya dan karyawan saya sampai bila-bila yang bergadang Untuk mengerjakan perpustakaan itu Saya melakukan itu semua Mengerjakan itu semua Untuk membuktikan ketulusan cinta saya sama kamu Raja Kirainlah aja Kirainlah aja Astagfirullahaladzim Berhenti Loksanya Maafkan aja Arsi Kamu itu kenapa sih? Masih marah sama saya Kan saya punya bukti bahwa saya semualaman itu bener-bener berada di perpustakaan Saya gak kemana-mana Arsi Tapi sebelum itu Kamu? Kamu kemana? Dan kamu ketemu sama siapa? Maksud kamu? Aku mau tunjukin sesuatu sama kamu Kamu? Kamu menjelaskan ini apa? Kamu tidak mau aku sampai kamu tinggalkan aku? Kamu tidak mau aku sampai kamu tinggalkan aku? Saya yakin ini pasti perbuatan Renata Jadi bener kan? Semalam kamu ketemu sama Rani Sebelum kamu ke TPA dan kamu bergadang Kamu bilang hubungan kamu dengan Rani itu sudah selesai Tapi kenapa? Kenapa kenyataannya seperti ini? Karena aja kamu lagi dan lagi mengecewakan aku Arsi saya bisa jelaskan semuanya sama kamu Saya akan jelasin supaya kamu gak salah paham Saya semalam beneran meeting sama sekretaris saya Untuk membahas soal perpustakaan Hingga kemudian Rani datang Mengamuk karena teleponnya gak saya angkat Arsi Dan saya bilang ke Rani Untuk jangan mengganggu hubungan kita lagi Karena seperti yang kamu dengar Bahwa hubungan saya dan Rani sudah selesai Terus maksud video Rani pegang tangan kamu itu apa? Rani histeris karena tidak bisa menerima keputusan dari saya Dia kemudian menarik saya Lalu ada orang entah dari sudut mana Dia mengambil video saya Dan saya rasa di momen yang tepat Dia menjadikan itu sebagai bahan untuk memfitnah saya Sampai sini cukup? Kamu lebih percaya dengan saya? Atau video yang kamu lihat? Raja maafin aku Aku sangat terganggu dengan hal itu Saya minta pengusaha Saya tahu ini mungkin sulit bagiku Karena saya yakin Rani tidak akan pernah tinggal diam melihat kita bahagia Dia pasti akan selalu merecok hubungan kita Jadi saya minta sama kamu Untuk kita bisa terus bergandeng tangan Untuk saling memuatkan Untuk saling bisa berjuang Jangan sampai Rani menengar sih Jadi sekali lagi saya mohon sama kamu Kita sama-sama berjuang Kita sama-sama berjuang Iya aku janji Raja Dan jangan lagi curiga sama saya Iya Ya udah sekarang kamu pulang istirahat di rumah Tanpa belum tidur Saya tidur di mobil aja Kalau tidur di mobil Nggak nyaman nanti Udah nggak apa-apa aku bisa pulang sendiri Bagi saya nyaman-nyaman aja Karena saya tahu Kamu masih di dekat saya Yang saya ingin tahu Setiap hari Assalamualaikum Pak Saya cuma mau kasih tahu Kalau selama ini Iqbal udah bohongin Bapak Sebaiknya Bapak datang ya Dan lihat sendiri di Cafe Bintang jam 2 siang ini Ini cat dari siapa ya? Lagi-lagi ada informasi gelap seperti ini Kemarin masalah pernikahan Raja sama Arsi Sekarang katanya Iqbal bohongin aku Ini bener atau nggak harus aku buktiin Aku harus kesana Sebaiknya gue harus langsung buang aja nih sim cardnya Biar nggak ketahuan sama Pak Irwandi Nggak ada jejak juga kan? Pak Irwandi pasti penasaran Siapa yang ngechat dia Iya Rasain lo Iqbal Kemarin udah ngerjain gue Dan bikin gue malu Sekarang gitaran lo Sorry ya gue ngajak ketemunya disini Bosan gue di kantor mulu Apa-apalah Ketemuan kan bisa dimana aja Kali ini gue yang traktir Lo mau pesen apa? Serius lo? Gantian lah Oke 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 thank you ya Gue pesen cafe latte aja Cafe latte? Oke Mbak saya mau americano satu sama cafe latte satu ya Ada lagi? Itu aja Totalnya jadi 56 ribu Pembayarnya mau cash atau non cash? Pakai card Itu kan kota Arsi Gimana ceritanya Sampai foto Arsi ada di dompet Dimas? Makasih Kota Arsi ada di dompet Dimas? Kota Arsi ada di dompet Dimas? Gimana? Di sana? Ada keperluan apa lo ketemu gue Pak? Kok lo tau kantor gue? Ya tau lah Nah Secara kan lo tuh orang yang populer di klub wall climbing Dan gue tau kalo lo ini Salah satu direktur di PT Inti Prakasa ya dari mereka Dan kebetulan Gue lagi ada di sekitar kantor lo Makanya gue mampir kesini Baru kok Tadinya gue general manager disitu Cuman baru minggu lalu gue diangkat jadi direktur pemasaran Lebih ke marketing sih makanya gue gak harus selalu ada di kantor Wah keren bro Kongres ya Thank you thank you Gimana Bal? Ada yang lo mau ngomongin sama gue? Ya Ya gue mau diskusi sama lo Soal insiden yang Gue sempet mau jatuh di tempat wall climbing kemaren Gue sempet liat Tali harnessnya ternyata ada yang aneh bro Aneh kenapa? Gue curiga kayak Ada orang yang sengaja Ngelonggarin tali harnessnya Lo sempet liat gak Ada orang yang mencurigakan Pas kejadian disana Jangan bilang lo dateng kesini nemuin gue gara-gara lo curiga sama gue Ya enggak lah Gak mungkin bro Ya gue gak mungkin curiga sama lo kalo lo sabutasa gue Lagian kita baru kenal dan Antara lo sama gue kan gak ada masalah Baguslah kalo lo masih percaya Gue diskusi kayak gini karena Lo kan Bisa dianggap sendiri lah disana Dan gue curiga ada orang yang suka Gak suka gue disana Jadi mungkin Karena lo udah lama disana Lo bisa tau Gelagat orang yang mencurigakan dari Salah satu member disana Gue harus lebih hati-hati sama Iqbal Dan jangan sampe ketauan kalo gue yang berusaha hentiin dia Supaya gak ikut campur urusan gue Gini bro Nanti biar gue bantu cari tau kalo emang ada pelakunya Boleh bro Thank you ya Tapi kalo emang lu ngerasa ada yang aneh Kenapa lo gak lapor polisi aja Itu dia Gue tuh kurang ada Punya bukti yang kuat Dan kedua Ya mungkin bisa aja Dugaan gue ini Salah Ya makanya Gue baru cerita soal ini sama lo doang bro Jangan lupa sama kencannya jam 2 nanti Aduh Hampir lupa lagi gue Bro Sorry bro Kayaknya gue harus cabut duluan nih Ternyata ada urusan Yang ngedadak Oke oke Gapapa Abis ini gue juga ada meeting Lain kali lo lah Yang mampir ke tempat kerja gue Ngapain kan gue belum nikah Iya siapa tau lo mau Mau sharing sama gue tentang Pengetahuan soal itu Iya kan Iya Gua duanya bro Ya tiba Jawaban Dimas tadi Seolah dia udah tau Kalo gue ini dokter Om Jin Yang berurusan dengan pernikahan dan kandungan wanita Dari mana Dimas tau soal itu Atau jangan-jangan Gue dan Dimas sama-sama saling selidiki Makanya dia juga tau siapa gue sebenarnya Sampai dikau�u Kalo jangan disini Hapain Kalo jangan disini Terima kasih.